Pasar Sedekah.com Hari ini kita sebetulnya menindaklanjuti kolaborasi yang sudah lama dilakukan oleh para influencer. Ketika terjadi permasalahan di Palestina, di Gaza, para influencer dan selegram ini merasa geram untuk bisa menginspirasikan apa yang mereka bisa lakukan. Dan pada saat ini adalah suatu momen di mana panggilan kemanusiaan ini berlaku untuk semua. Jadi tidak hanya pada masyarakat umum, kepada korporasi, institusi, kepada semua pihak, tetapi para selegram, para artis ini mereka juga ingin bertindak dan berbuat. Dan ketika mereka mau berbuat, apa yang mereka bisa lakukan adalah menggerahkan para followersnya untuk bisa melakukan penggalangan dana dan donasi yang akan disalurkan kepada lembaga global profesional dan tentunya melalui dari aksi cepat tanggap. Jadi pada hari ini merupakan statement dari para influencer, para Instagram, dan bersama dengan ACT bahwa kami akan selalu membersamai Palestina dalam program-program, tentunya dalam program kemanusiaan. Saya, buat kami, keluarga, ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Apapun agamanya, kita semua kalau merasa dirinya beragama, kita merasa bahwa apapun yang kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap sipil, apalagi tempat ibadah, itu sesuatu hal yang patut untuk kita tentang, tidak mungkin kemudian kita mendukungnya, kita harus menentang itu. Apalagi itu kemudian akhirnya memicu perang yang akhirnya memakan korban. Tadi seperti yang dikatakan pada Pak Juhair, dari Dubas Palestina, ada sekitar 200 orang, warga yang meninggal, dan anak-anak, ada lebih dari 40 anak-anak. Tadi beliau menyebutkan 40, tapi ada beberapa media menyebutkan 60 anak-anak. Dan sampai hari ini tidak ada tempat yang aman di kota, di Gaza. Bahkan tempat-tempat yang vital itu juga dihancurkan. Jadi intinya bahwa ini adalah sebuah kemampuan, ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Karena kita berdua mau mencoba memberikan bantuan secara maksimal apa yang bisa kita berdua lakukan untuk Palestine. Saya bersuara, saya punya, mungkin saya punya kemampuan di media sosial, saya berbicara di situ, mungkin Mas Anung juga akan punya cara lain juga, selain di media sosial mungkin bisa bikin satu tayangan atau apapun itu, tapi apapun yang bisa kita lakukan selain berdoa, berdonasi, kita akan lakukan. Apalagi mengingat, kita juga bangsa Indonesia, kita pernah merasakan terjajah. Bagaimana sakitnya, bagaimana beratnya. Nah ketika kita sekarang dalam kondisi merdeka, kita harus membantu semaksimal mungkin apapun yang bisa kita lakukan. Bersuara, jangan diam. Karena dengan kita bersuara, jangan cuma berpikir, ah suara saya nggak terlalu banyak, follower saya juga cuma sedikit. Karena dengan kita bersuara, kita menyadarkan orang-orang bahwa sedang ada pembantaian di Palestine. Terima kasih.